Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai nanti kehidupan di akhirat yang kekalaan lagi. Karena itu Ibu Bapak Bapak, mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedeman dalam kehidupan kita. Ibu Bapak Prajimah yang dimuliakan Allah pagi ini Tau siah kita judulnya tentang Larangan Membunuh Larangan Membunuh Ini bukan menuduk Ibu nanti harus membunuh tapi karena ini ilmunya Karena sekarang Ibu Bapak Bapak kita lihat banyak sekarang kasus-kasus pembunuhan Bukulah televisi, media sosial banyak terjadi pembunuhan Pembunuhan itu kita lihat terhadap orang-orang yang harusnya tidak dilakukan, orang-orang dekat Apakah anak pada orang tua antara saudara kandung antara tetangga teman sama teman dan yang terbaru ini ini saya tertarik membahasnya pagi ini yang terbaru dalam minggu ini Ibu yang lagi viral hari ini menantu membunuh bertua di kendari saya juga sudah bahas di analisa di youtube saya menantu apa tapi ini perlu kita bahas juga sekarang ada menantu coba bayangkan menantu apa ini sekarang sebelum kita bahas ini menantu kita ini yang dimaksud adalah menantu perempuan membunuh mertua perempuan jadi Ibu minantu awak yang pedusi istri dari anak yang laki-laki diajaknya main-main ke pasar balanjo ini sudah direncanakan dibayanya orang lain limu balai juta untuk membunuh menantu wajah kita coba bayangkan kalau seandainya ini terjadi pada Ibu dibayanya lima belas juta baru dikasih DP-nya sepuluh juta kemudian dibawa dengan mobilnya lalu nanti drama aksi pembegalan pura-pura dibegal di ATH lah meninggal mereka mentuhnya itu dibawa ke rumah sakit minantu ku pura-pura manangi sakarikan ini rumah sakit inilah skenario lain menang apa Ibu kalau mencari televisi sekarang ini baru sekarang sedang piratnya akhirnya sekarang ditangkap ketahuan dalam seminggu saja dibongkar oleh setiap polisi kita Alhamdulillah ditangkuk di KB sama dibawa ke polisi ditahan bersama dengan orang yang disuruh memulai ini gambaran kasus yang terjadi hari ini dan kasus pembunuhan itu tidak tertutup kemungkinan terjadi di sekitar kita tidak tertutup kemungkinan terjadi di awak sendiri masing-masing keluarga kita kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan tidak terjadi amin yang bisa nanti merencanakan pengguna atau punya suami yang menggunakan istrinya atau sebaliknya karena itulah bagi yang mulia ini saya tertarik Ibu Napa menyampaikan gambaran betapa dosa besar orang yang menghabiskan nyawa orang lain yang menumpahkan darah orang lain Ibu Napa ayat tadi saya bacakan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93 ini salah satu ayat yang bicara tentang persoalan pembunuhan pembunuhan itu tiga macam dalam kajian syariah Islam ada tiga macam ada pembunuhan itu yang tersalah atau tidak sengaja tidak sengaja ini tidak sengaja contohnya orang di rimbo mau membunuh binatang buas atau baburu babi atau baburu yang lain siapannya membunuh dia menembak babi atau hewan rupanya di subalik itu ada orang karena orang lain mati dia tidak berencana membunuh orang itu tapi tersalah itu namanya pembunuhan tersalah yang tidak sengaja lalu yang kedua penggunuhnya yang mirip dengan sengaja mirip tapi tidak sengaja tapi mirip dia tidak bermaksud membunuh tapi orang mati mungkin kalau bagarah-garah contohnya mengajik-ngajik orang yang sakit jantung bagarah-garah orang itu penyakit jantung sedang mudah ke belakang tak kaji tak kaji dia tidak masuk tak kaji tak kaji tagang meninggal ini mirip dengan sengaja yang kedua pengguna itu yang disengaja direncanakan inilah seperti dikasih lah ada rencana lah punya alat tertentu lah berencana nanti kita bunuh dia nanti malam jam 9 bawanya ke pasar atau ke tempat nalangang baca pembunuhnya pokok itu atau tembak dia atau tusuk dengan pisau ini bagian-bagian yang sudah dincanakan ini namanya pembunuh disengaja kalau yang paling bahaya hukumannya ini namanya muta'amidat dalam surat ini saya silam petikan Allah berfirman dan siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja tidak ada perencanaan sangat saja membunuh karena mungkin ada persoalan membunuh pasti ada masalah ada masalah yang rasul bagi orang yang membunuh ini tidak ada jalan lain ini harus dibunuh menggaduh karena sakit hati karena iri dia mengganggu sehingga tidak ada jalan lain tidak tutup tidak hilang himan sehingga tidak tidak bisa tidak terlampau dengan berbagai persoalan apakah mungkin tapi apapun masalahnya itu sadonya pasti urusan dunia apakah urusan haratu urusan pangkai jabatan urusan sawah ladang kekayaan emaspera itu ratu-ratu modus pembunatan urusan dunia kalau yang terbunuh dianggap orang mirtua itu menggadua selalu mengganggu keluarganya ini juga termasuk mungkin ada satu istilah ini berapa kalau anak awak tidak berumah tangguh jangan terlampau banyak ikut campur ini mungkin bagian hasil sipositinya yang barangkali serahkan dia beri kebebasan kita melihat jauh kalau mungkin kurang tepat nanti kita beri nasihat jangan terlampau jauh mencampuri urusan anak kita yang sudah berkeluarga kalau dia tinggal bersama dengan kita ini tinggalnya bersama bagi yang berumah tangga tentang juga bunuh apa mungkin di sisi lainnya bunuh apa rasanya kalau mampu berkeluarga mungkin ada sisi lain mungkin silahkan nanti berumah tangga mungkin bisa berpisah rumah dengan mertuanya kalau itu nanti hal yang lebih baik jadi ini siapa yang membunuh orang mu'min dengan sengaja jahannam khalidam piha maka balasannya adalah jahannam neraka jahannam khalidam piha dia kekal nanti di dalam rakot orang yang membunuh dengan sengaja ada perencana itu nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka jahannam dia kekal di dalam kekal itu dalam masanya selama lamanya yang kita berdoa jauh lawan tidak bunuh apa masuk neraka itu ya bapak amin ya bapak kita kita tidak tahu mungkin ada amal amal yang kita yang Allah tidak dido nanti yang bisa nanti membawa kita kepada masuk neraka tanah maka orang yang membunuh tadi dia masuk neraka jahannam khalidan fiha itu satu di akhirat yang yang kedua apa Allah murka pada dia Allah marah pada dia yang yang lah nanya istilahnya kalau marah lah nanya di puncak marah makanya ada hadis jangan marah bagimu surga ini ada hadis berarti Allah sangat marah sangat murka kepada orang yang menumpahkan darah orang lain dengan sengaja di akhirat masuk neraka jahannam di dunia nanti juga Allah murka pada dia kemudian wala anahu sudah cukup marah Allah juga melak naknya apa makna melak disini makna melak itu adalah Allah jauhkan dia dari rahmat nya jauh dari pintu rasaki karena dilak Allah ini dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu terus wa'a'addalahu azaban azimah dia ampe kemudian nanti dia a'addalahu nanti diberikan pada dia azaban azimah azab yang besar jadi balimpi ampe tingkatan masuk neraka jahannam Allah murka marah pada dia kemudian Allah laknat Allah sediakan azab yang besar inilah gambaran betapa besarnya dosa menumpahkan darah jangan kan menumpahkan darah menzalimi menyakiti inilah mulianya agama kita ini betul-betul mulia ajaran syariat agama kita yang menzalimi menghargai nyawa seseorang maka tidak boleh kita itu menumpahkan darah dalam kajian ada juga lima ini berapa nah limahan yang tidak boleh yang wajib dijaga itu termasuk ini masalah nyawa nyawa itu dilarang tidak boleh menumpah kemudian harta diharga dalam islam itu tidak boleh mencuri yang juga harus menjaga kemudian nasab keturunan harus dijaga maka tidak boleh zina akal harus dijaga tidak boleh minuman keras jadi ada lima hal yang dijaga itu tadi adalah agama juga harus dijaga maka ada kewajiban jihad jadi ini satu tidak boleh menumpahkan darah tidak boleh membunuh tadi ibu bapak itu untuk menghargai betapa mulianya nyawa seseorang maka dalam ayat laki ini satu ayat bagi orang yang membunuh juga tidak namanya hukum kisos ibu hukum kisah dan islam bagaimana hukum kisah itu ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikum kisos fil khatla wahai orang beriman diwajibkan atas kamu kisos dalam hal pembunuhan di pembunuhan islam kisah terbukti jelas itu nanti ada namanya kuk kisah kalau orang yang merdeka nanti juga merdeka dikisah dengan orang merdeka buddha juga dengan buddha perempuan juga dengan perempuan ini sebanding maka ada ketentuan yang buddha dalam syiat itu bagi orang yang dia mendapat maaf kan ada itu biasanya gambaran kajian hukum syari islam lah membunuh lah terbukti akan ditetapkan dia nanti hukum kisah rupunya keluarga yang terbunuh memberikan maaf dan di kisah selain keluarga pula meninggal dia maaf orang membunuh maka nanti sering menyatakan buddha maaf nya itu bisa diterima tidak dilakukan nanti hukum kisah itu tapi dia membayar namanya denda nah denda dalam beberapa dalil itu diantaranya bunda padahal denda itu ada yang membayar seratus ekor unta kalau kini kita lihat juga beberapa kejadian ketika orang Indonesia pernah melakukan pembunuhan di Arab sudah terbukti mau diberikan hukum kisah tapi ada maaf dari keluarganya maka dibayar nanti denda ini ganti itu kalau lima ini bagian daripada keringan anda rahmat dari Allah ini bagian rahmat dari Allah subhanallah itu kalau dimakan jadi kembali kepada ayat tadi bun apa inilah gambaran dalam syariah agama kita ini kita tidak boleh membunuh jangankan membunuh bun 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 jauh menyakiti hati tetangga kita saja dilarang inilah mulianya gambaran pesaudara bagaimana kita diajakan dekat bersaudara sama membunuh dalam bagian satu tubuh masal mu'mini nafi tawadihim perumpamaan orang orang meminta dalam kasih mengasih itu dalam kasih mengasih cinta mencinta itu bagikan satu tubuh jadi sama kalau satu bagian tubuh itu masalah sakit maka yang lain juga terpengaruhi benar dia panas juga merasakan sakit yang sama yang pengaruhi ini gambar pesan maka tadi betapa besarnya akibat penggunaan ibu napa ibu napa perjemahan ibu napa apa pesan yang dapat kita sampaikan pagi ini yang pertama tentunya ibu napa kita tahu tadi tentu kita jauhi hal-hal yang merusak yang mengganggu yang menzalimi saudara kita sesama jangan buat masalah gandang boleh tadi pemunang kita tahu ibu napa apapun mungkin masalah yang barik yang menyebabkan kita tidak suka atau benci atau iri pada saudara kita ibu napa sadarlah semua masalah itu adalah persoalan dunia yang sebenarnya rendah pertahankan baca kak masalah harta kita yakinlah gakkan wak bau hara tutu bis mas wak kubu aduk ibu napa itu pasti nah pasti jadi perbanyaklah maaf lewat balik baru sudah ramadhan kinilah hari layu itu diajakan selama ramadhan bagaimana mulianya salah saudara awak rila maafkan awak yuk batu mungkin salah saudara awak adik-adik awak salah yuk salah nama awak salah mungkin anak awak salah tetangga awak mari dengan ikhlas awak berlatih lapangan dadu awak ikhlaskan hati mari kita untuk memaafkan awak mulai memaafkan dulu jangan pasurang maafkan awak awak mulai dulu ikutlah namanya silaturrahim jadi mana silaturrahim menyambung sering kita sampaikan kalau tidak 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 menyebabkan tunggu awak dulu awak yang mulia saya yang dulu memang akan itu yang mulia orang yang memutuhi awak yang menyambung saya yang selaturrahim tidak menyapu awak awak yang menyapu dulu memang tidak semudah mengecek itu batu ustaz mengecek batu kecek murah saya memang menyentuh hati memang tidak murah tidak murah tidak murah ini masih ada tidak maaf tidak ada tidak tidak usah hati awak tidak usah hati awak dan lain-lain lama awak itu saya memang diri sendiri karena ibu adalah jemaah kita bersama marilah balik sebelum kematian kau bisa memaafkan saudara yang lain itu bisanya ketika masih hidup kalaulah meninggal kita masih tergolong memutu silaturahim ikulah yang takut awak meninggal dalam masih keadaan belum mau menyambung silaturahim kita takut nanti tergolong kepada hadis nabi layad hulul jenata kotiun takkan masuk orang yang memutu silaturahim ikulah yang takut banyak namal sumayang awal rajin puasa, puasa sunat saru yang banyak tapi koh ada hadis ngecen enggak masuk saru kalau masih dia memutu silaturahim koh yang perlu harus padahin koh pertahankan bacakan di ulah pakaro sawah ladang pakaro parah tanah yang sabinkah sabatang pinang bacakan di ulah tangabiah mungkin satu batang pohon dak basah puan hari ke hari sampai mati barakarugi sabat naim inilah yang diajakan agama kita maka mari ibu dan bapak dari hati yang dalam inilah ajaran agama kita kemuliaan kita itu adalah untuk menyambung silaturahim tadi tadi kita bicara nih jangan sampai pembunuh bagaimana kita itu untuk merekat persaudaraan kita baik sesama mu'min ini jangan lagi kita sakiti hati saudara-saudara kita hina iridikin sebagainya karena inilah yang diajakan agama kita kita ingin ibu dan bapak itu kan banyak berdoa taruhi selamat dunia dan akhirat doa yang baca itu ya Allah salami awak dunia salami akhirat dan jauhkan awak dari sisaan maka inilah kemuliaan jangan sakiti saudara-saudara kita cintailah maka balik ikhlas hati lapang pasti kalau masalah tidak selesai kalau bersaudara pasti awak akan sanang damai hati tapi lataknya dimaduli lataknya yang pertama adalah keikhlasan hati bisa menarimu orang yang pernah salah kawan memang barek tapi ikulah kemuliaan kita sebagai orang beriman ikulah jalan awak nanti untuk sana di dunia dan nanti bahagia inilah ibu napa mungkin kajian kita pada pagi hari ini dengan tadi catatan kita berbicara persoalan pembunuhan betapa besar dosanya ibu napa mari kita jauhi tidak hanya sampai di sini ibu napa mari kita jauhi untuk menyakiti hati saudara kita menyakiti hati tetangga kita mari kita selalu untuk saling berbaikan agar nanti Allah subhanahu wa ta'ala ritu kepada kita dari hari ini sampai nanti akhir kehidupan kita Allah ritu sehingga di akhir kematian kita nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khutimah amin ya Allah amin mudah-mudahan kaji kita pagi ini berumah perbanyak maaf atas hal yang kurang berkena kami akhiri subhanahu wa hamdika asyadu'en la'ilai'l-hita astaghfirullah wa'atubu'ilai' bila'itafib wa'l-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh arti asyadu'en la'ilai' !!! biar Iya Dah 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 Oke Oke Alhamdulillah Terima kasih